Halo sahabat pembelajar, pernahkah sahabat mengalami mati lampu saat malam hari? Bisakah sahabat melihat benda-benda yang berada di sekitar sahabat? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak cerita berikut ini Loh, kok kamu ke dapur? Katanya mau mengejarkan tugas dari sekolah Iya, Bu, ke dapur dalam rangka kusi penyelesaian tugas Ah, kamu ada-ada saja Misu, apa yang kamu lakukan? Misu, menerjakan tugas, Bu Sabar, Ibu, sabar Wah, tunggu lampu saya matikan Ibu bisa melihat benda di sekitar itu, enggak? Pertanyaan apa, Bu? Sudah jelas jawabannya Tentu saja, Ibu tidak bisa melihat benda di sekitar Ibu Kira-kira, kira-kira kenapa ya, Bu? Waktu mati lampu Saya juga tidak bisa melihat benda di sekitar Ibu Hmm Kita tidak bisa melihat benda di sekitar kita Karena lampu mati Bukannya tadi lampu kamu matikan Hooray, misu berhasil Saya sudah mendapat jawaban dari tugas yang diberikan Jadi, jawabannya karena lampu mati Eh, tunggu dulu Waktu lampu mati Tapi, kalau kompor Ibu ini menyala Ibu masih bisa melihat benda di sekitar Ibu Hmm Jadi, jawaban karena lampu mati itu belum tepat Aha Kita tidak bisa melihat benda di sekitar kita Karena suasana gelap Good idea Terima kasih ya, Ibu ketersayang Saya kerjakan dulu tugasnya Ibuku memang keren Akhirnya, aku dapat ide untuk menjawab tugas yang diberikan oleh kegurung Asyik Selamat pagi, anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Ibu Sebelum mulai pembelajaran Tolong Salah satu dari kalian Mungkin berdoa terlebih Di tempat duduk Siap Berdoa Mulai Berdoa selesai Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Siapa yang mau menampilkan hasil pekerjaan rumahnya? Saya, Ibu Baik, Nisha Silahkan kemukakan pendapatmu Menurut pendapat saya Kita bisa melihat pendapat karena adanya cahaya Mata Sebagai indera penglihatan kita Menerima cahaya yang dipantulkan oleh pendapat Sehingga Kita bisa melihat pendapat tersebut Pada saat mati lampu Dan suasana gelap Kita tidak bisa melihat pendapat Karena Tidak ada cahaya Yang dipantulkan ke mata kita Demikian pendapat saya, Ibu Jawabannya sangat bagus Benar Apa yang sudah kamu kemukakan itu bisa Silahkan kembali duduk Maha kuasa Tuhan yang telah menciptakan cahaya Mungkin Di antara kalian Masih ada yang bertanya-tanya tentang cahaya Karena Tidak mengetahui wujud Dan tidak dapat memegang cahaya, bukan? Cahaya Cahaya tidak mempunyai wujud Namun Cahaya ada di sekitar kita Dan dapat kita rasakan keberadaannya Cara paling mudah untuk merasakan cahaya adalah Dengan menyalakan dan memadamkan lampu pada malam hari Coba Coba Rasakan Bagaimana pengaruh keberadaan cahaya terhadap proses penelitian Dengan adanya cahaya Kalian dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan Mulai dari wajah teman-temanmu Berbagai jenis bunga dan hewan Pemandangan alam Atau Lukisan yang dibuat oleh seorang senaman Bayangkan Jika tidak ada cahaya Kita hanya akan mengalami kegelapan selama kita hidup Dan tidak dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan Kita semua wajib bersyukur kepada Tuhan Atas karunia cahaya yang diberikan kepada kita Iya Bu Kami mengerti Bahwa ternyata Tuhan telah memberikan karunia yang sangat tak terhingga kepada kita Dan Dan saya merasa Terkadang Masih saja mengeluh Terhadap Tuhan Nah Demikian tadi Cerita Tentang Bagaimana Kita bisa melihat Suatu benda Kita bisa melihat Suatu benda Karena Benda tersebut Memantulkan cahaya ke mata kita Sehingga Mata kita Bisa melihat Adanya benda tersebut Bagaimana Mudah dipahami bukan Baik Sampai jumpa Pada pertemuan selanjutnya Terima kasih Sudah menyaksikan video Kali ini Jangan lupa Like Dan subscribe Ya Bye Bye